Informasi selanjutnya, kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi Dodo ke luar negeri kali ini cukup berbeda dari biasanya. Ya, dalam lawatannya ke Turki dan Jerman, Jokowi turut membawa seluruh anak menantu dan cucunya. Jika biasanya hanya ibu negara Iryana yang mendampingi Presiden dalam kunjungan kenegaraan, kali ini Jokowi turut serta membawa ketiga anaknya, Gibran Raka Bumingraka, Kahiyang Ayu, Kaesang Pangarap ditambah sang menantu Selfie Ananda, dan Jan Etes cucu Presiden Jokowi. Beberapa kunjungan kenegaraan sebelumnya seperti Australia, Tiongkok pada 2015, dan Jepang 2016, Jokowi juga sempat memboyong Kaesang dan Kahiyang. Lawatan dengan personel keluarga lengkap ini yang kemudian menjadi perbincangan di media sosial. Peraturan Menteri Keuangan No. 164 PMK 05 2015 Pasal 2 Ayat 1 tentang cara perjalanan dinas luar negeri menyebutkan pihak lain yang biayanya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada pun pihak lain pada Pasal 1 Ayat 10, itu termasuk keluarga yang sah dan pengikut yang melakukan perjalanan dinas. Pada hari Jumat, Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di Hamburg, Jerman dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Di KTT G20 Hamburg, Presiden Jokowi akan menjadi pembicara dengan tema besar seputar keuangan serta terorisme. Rencananya, Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan tujuh kepala negara. Salah satunya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.